Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi selasa malam menggelar razia narkoba ke sejumlah hiburan malam. Hasilnya polisi mendapati tiga pengunjung positif narkoba. Polisi juga mendapati anggota TNI yang membawa senjata tajam serta tiga orang mahasiswi yang membawa minuman beralkohol. Puluhan pengunjung kocar kacir saat puluhan polisi mendatangi tempat hiburan malam Grand Club yang berlokasi di kawasan Tlanai Pura Jambi. Keratangan polisi dari Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi dalam razia anti-narkotika atau antik SIGINJAY 2020. Meski demikian, sejumlah pengunjung yang hendak melarikan diri berhasil ditahan polisi. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terkait adanya pengunjung yang membawa atau menggunakan narkoba. Namun di lokasi ini polisi justru mendapati tiga orang mahasiswi yang kedapatan membawa minuman keras. Miras tersebut merupakan miras impor yang disimpan di dalam mobil. Selain digeledah, ketiga wanita ini langsung dilakukan pemeriksaan urin. Sudah, dicek dulu. Asi itu mengganggu kunci, berarti sudah. Selain di Grand Club, Ditres Narkoba Polda Jambi juga menggelar razia di Karoke Dejava. Polisi mendapati seorang oknum anggota TNI yang berada di room Karoke tengah ditemani wanita penghibur. Oknum TNI ini juga kedapatan membawa senjata tajam saat dilakukan pengeledahan karena tidak terbukti menggunakan narkoba. Oknum anggota TNI tersebut langsung dibebaskan polisi. Dalam razia yang digelar Ditres Narkoba Polda Jambi ini mendapati tiga orang positif menggunakan narkoba. Salah satunya pria bernama Ilham. Ilham mengaku dirinya sempat mengkonsumsi sabu sebelum datang ke tempat hiburan malam. Direktur Narkoba Polda Jambi, Kombes Pol Eka Wahyu Dianta menyebutkan, operasi antik Sikinjai tersebut bertujuan untuk menjaga peredaran narkoba di tempat hiburan malam. Dalam razia pihaknya menjaring tiga orang pengunjung yang positif menggunakan narkoba. Terkait temuan pengunjung, diduga oknum TNI yang membawa senjata tajam dan atribut kedinasan ke tempat hiburan malam. Pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Sementara itu, sajam dan miras yang didapati dari oknum anggota TNI telah diamankan. Di Grand Hotel kita dapatkan ada tiga pengunjung yang positif urinnya. Itu kita lakukan pendalaman yang bersangkutan pada malam hari ini. Kita verifikasi yang bersangkutan menggunakan narkotika jadi sabu dan ekstasi tadi. Pak, tadi menjaga temukan, aku diduga aparat, ini berusaha melarikan diri. Mereka terindikasi narkoba atau tidak, Pak? Terkait dengan tadi yang melarikan diri, kita belum bisa menyampaikan diri. Tapi tadi sudah ada yang memonitor, itu diduga lah, belum tentu aparat ya. Setelah diamankan, tiga orang positif narkoba langsung digelandang ke Mapolda, Jambi. Melidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Asar Potangi, JAK TV melaporkan.